Jaringan pencurian sepeda motor wilayah kota Mataram terbongkar. Polresta Mataram menyita 18 barang bukti sepeda motor tanpa surat identitas dan surat kepemilikan. Kasus itu terungkap dari penangkapan Oknum Satpam, HW, 32 tahun. HW disangka mencuri motor Honda Bip di parkiran warnet kawasan Gomong, Selaparang, Mataram pada 21 Juli lalu. Modusnya HW men-survey lokasi dan mencari motor dengan kunci kontak tertinggal. Akhirnya motor berwarna hitam itu dibawa pulang. Ini adalah korban maka terkait adanya kehilangan sebuah kendaraan di salah satu parkiran di daerah Kabutan. Di mana modusnya pun juga sangat unik, yaitu pelaku mencari calon korban yang ceroboh dalam hal menaruh kunci. Jadi ketika kunci tidak bertuan, pelaku segera mengambil kunci tersebut. Kemudian berpura-pura tidak tahu menahu terkait kehilangan kunci. Kemudian mengambil kendaraan yang terpakir di luar warnet. Pelaku pun diamankan tanpa ada perlawanan. Kemudian di saat kami melakukan pengembangan ke tempat yang lain, yaitu tempat di mana pelaku menggadehkan motor tersebut. Kembali dari tim Puma Pura Samataram mengamankan ada 17 kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah. Jadi total ada 18 kendaraan bermotor yang diamankan dan saat ini masih kami amankan di Pura Samataram untuk proses sirik lebih lanjut.